Dan ini harus di majuin ya, ya, jadi kayaknya kalau mau ke belakang harus mancat ini kayaknya sih, ya, bener, jadi harus ngelompat, ya, cuma nggak apa-apa lah, kalau anak kecil ngelompat-lompat nggak apa-apa. Halo, buli. Eh, salah-salah. Halo, bosku. Kembali selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, belakang saya ini ada sebuah mobil yaitu Wuling Almas. Nah, kalau Wuling Almas itu kan revolusioner ya, kira-kira dengan harga setahu saya 300 jutaan dari OTR Semarang itu sudah dapat mobil yang fiturnya melimpah banget dibanding dengan brand-brand lain. Tapi kira-kira apakah mobil ini worth it atau nggak, nanti kira-kira saya akan bahas dari segi interiornya aja ya, karena mobil ini kan baru dari dealer, tapi langsung dipasang jok mobil di Agejok. Nah, kalau sekedar informasi, kalau Wuling Almas itu ada beberapa tipe ya, ada yang Turo, ada yang Trero. Nah, kebetulan kalau yang Turo itu dia joknya sudah kulit, interiornya juga setahu saya sudah, ornamen-ornamennya sudah kulit sampai dashboard-dashboard segala. Sedangkan ada Wuling yang Trero. Jadi kalau yang Trero itu atau tiga baris itu adalah tipe yang lebih rendahnya. Nah, jadi setahu saya kalau saya lihat di jalan-jalan atau saya berkunjung ke Wuling, sempat lihat-lihat Wuling Almas ini, yang Trero itu perbedaannya pertama di velg ya. Kalau yang Turo dia velgnya kayaknya lebih gede dan juga warna velgnya itu two-tone. Sedangkan kalau yang Trero, itu velgnya warnanya one-tone cuma silver aja. Nah, mobil ini kemarin kita pasang di Agejok. Nah, hari ini sudah jadi semua. Seperti Atta B4 dan proses pengerjaannya bisa lihat video ini. Terima kasih telah menonton! 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 Di bagian depan, ini tadinya kan materialnya kain ya. Dan wooling ini menariknya dia di bagian dashboardnya, di door trimnya, ini sudah lengkap console box dan memang sebenarnya dari originalnya di bagian dashboard ini dia sudah ada kain dan sudah ada motif jahitan. Jadi kalau kalian punya wooling, pengen di red trim itu bisa banget dan pasti bisa maksimal hasilnya karena ini sudah ada bawaannya dari standar pabrikannya. Jadi tinggal diganti warna atau mungkin diganti benang, kayak gitu. Nah kalau kalian lihat bahwa ini customer ini saya sekali mungkin nggak mau dibungkus bagian dashboardnya, entah mungkin sayang atau apa, kita nggak tahu, tapi worth it banget. Jadi interior ini memang saya lihat secara look, bentuk, mewah. Kalian bisa lihat dashboardnya, di sini ada material jahitan dan ini jahitannya asli. Cuma saya jawab, ini setirnya belum kulit ya. Lalu bentuknya ini sudah head unit Tesla, di sini sudah piano black, di sini sudah ada kulitnya dan jahitan-jahitan. Sudah ada parking, rim tangan menggunakan tombol, dan juga dia sudah auto black hole. Dan ini fitur-fiturnya ini dan secara bentuk ini memang mewah. Nah, lalu juga kita ulas joknya ya. Tadinya kan joknya itu kain, kita ganti dengan kulit material ambitek. Ini dengan material ambitek kita bikin model ini jadi lebih sporty. Kalian bisa lihat di sini, kita kasih list warna merah, lalu juga di sini kita kasih material benang warna merah. Kalau kalian ini sebenarnya polanya ori ya. Jadi potongan-potongannya memang seperti ini, dan ini kita kasih benang warna merah, list warna merah, sampai headless-headless juga kita bikin warna merah di sini ya. Jadi itu benar-benar kelihatan sporty banget. Dan ini bagian door trim kita juga bungkus ya. Nah, door trim almas ini memang e-vote-nya lumayan besar untuk kelepas ini karena door trimnya besar sekali. Jadi dari depan sampai belakang nyambung dan ini good job ya. Saya lumayan salut sama wooling karena door trimnya ini tupat. Jadi kalau kalian pengen modif dengan kayak di atas ini sebenarnya dia hard touch ya. Tapi kalau dimotif jadi soft touch bisa karena dia tupat. Jadi tinggal dilepas saja nanti bisa dipasangin soft touch di sini supaya lebih mewah. Sapa tahu kalian punya inspirasi, pengen ngebangun wooling kalian, kayak gitu. Nah, kita cobain di bagian jog depannya. Nah, kalau lihat bagian jog depannya itu, ini bisa dibilang cukup. Kalau bisa dibilang ya ini ya, saya ngerasa agak kecil ya. Mungkin karena badan saya besar, tapi secara material busanya dia empuk sekali. Jadi enak ditudukin. Dan apalagi setelah dipasang paten kayak gini, itu yang tadinya semi-bakatnya itu nggak kerasa. Ini jadi kerasa banget. Jadi kayak jobnya itu meluk ke punggung kita sampai meluk banget gitu. Nah, mungkin di satu sisi hal yang saya lihatin juga, kalian bisa lihat di video sebelumnya yang proses pengerjaannya, bahwa di bagian di sini, wooling itu, itu dia sudah nggak pakai kawat. Jadi di bagian sininya dia sudah menggunakan velcro. Jadi kalau kalian lihat, bahwa velcro itu biasa digunakan di mobil-mobil Amerika, mobil-mobil Eropa, karena menghindari kawat yang lepas atau kawat yang menusuk ke samping-samping busanya. Jadi menggunakan velcro. Tapi mungkin kalau, itu satu kelebihannya, tapi ada kelemahannya juga di jog wooling ini, mungkin di bagian belakang, itu cenderung bawahnya itu nggak ditutup. Jadi kayak langsung rangka gitu ya. Biasanya kalau mobil-mobil Jepang lainnya, itu kan memang ditutup semua, rapi gitu ya. Jadi rangka-rangkanya itu nggak ada yang kelihatan. Tapi di wooling ini masih kelihatan, tapi it's okay. Karena sebenarnya wooling ini dia nggak bisa ditengada ke depan kayaknya ya. Jadi kayak cuma bisa terlengkup doang. Nanti kita cek langsung seperti apa jog tengahnya kayak gitu. Nah ini di bagian jog tengah, banyak yang nanya ke kita ya. Gimana sih pengerjaan di bagian jog tengah? Ya tentunya di jog tengah ini selalu bentuknya disamakan kayak jog depan. Jadi kalau jog depan itu ada list warna merah, di sini ada list warna merah, kita samakan. Jog depan dengan jog belakang. Jadi kita kasih semuanya list warna merah. Lalu polanya kayak original juga, dan belakang ini menggunakan semi paten. Kalau tadinya di bagian belakang ini semi bagatnya nggak gitu kerasa, habis ini kita cobain gimana sih apakah benar jadi semi bagatnya kerasa. Ya menurut saya sih lumayan kerasa semi bagatnya, tapi cuma nggak seberasa kayak jog depan. Nah ini kita lihat di bagian headrestnya. Ini kalau headrestnya masih tinggi saya 175. Ini kalau saya duduk di sini, itu nggak anjel di sini. Jadi harusnya untuk penggunaan orang normal ini harus dinaikin ya. Nah kayak gini. Nah, cuma saya ngerasa memang jog baris kedua ini memang setingginya ini nggak sampai tinggi banget ya. Headrestnya juga model sporty, model L kayak gini. Ini bagian armrestnya ya. Nah kalau kalian tahu bahwa armrestnya ini ada cup holdernya juga. Dan ini kalau pengerjaan armrest kita bungkus semua rapi ya. Sampai ke cup holdernya pun bisa terpasang kembali. Dan ini kita bentuk armrestnya kita sesuaikan kayak originalnya. Cuma mungkin bagian belakang, kalau kalian lihat itu di video sebelumnya memang di bagian rangka-rangka belakang ini cenderung kayak kelihatan rangkanya kayak gitu. Nah itu yang menurut saya mungkin masukkan aja sih dari wooling bisa improve sedikit disitunya. Jadi kelihatan rapi. Nah ini cara ngelipatnya gimana? Kita cek langsung. Nah ini keren juga ya ada AC-nya disini ya. Ada AC disini cuma double blowernya kayak nggak ada disini. Cuma disini aja jadi ya kayak Nissan Levina ya kalau kita lihat. Nah kalau lihat di wooling jadi sebenarnya memang nggak ada dikasih rangka pun sepertinya nggak apa-apa karena dia nggak bisa tengkurap gini ya. Bosa Jawanya itu tengkurap. Jadi kalau misal dari jog belakang mau dari penumpang itu mau ke belakang dia harus ini posisi standar dia harus nurunin neres dulu. ini juga yang tadinya mungkin segini penggunaan orang normal harus diturunin dulu dan ini harus di majuin ya. ya jadi kayaknya kalau mau ke belakang harus mancat ini kayaknya sih. ya bener jadi harus ngelompat. ya cuma nggak apa-apa lah kalau anak kecil ngelompat-ngelompat nggak apa-apa. ini ya karena dia realnya ini patent dia nggak bisa tengkurap ke depan tapi dia cuma bisa ngelipat gini doang. makanya sebenarnya mungkin nggak butuh juga bahwa kerangka itu ditutup karena nggak mungkin kelihatan juga dari luar. Nah ini kalau lihat di belakang itu sebenarnya lumayan keren ya. jadi AC nya itu sudah bisa fan nya bisa di atur manual dari belakang dan di sini sudah ada double blowernya di belakang sini blowernya terpisah ya. kemungkinan yang di belakang ini sama yang depan beda blower jadi memang double blower ya kayak gitu. jadi blowernya bisa disetting manual dan ini kalau duduk di belakang itu memang sempit sekali ya. wah ini kalau saya orang dewasa sih kalau jalan ke luar kota capek sih dan ini kita bisa lihat headrest nya kalau orang normal harus dinaikin gini tapi ini posisi kaki sempit sekali tapi luang atas tinggi sekali ya. nah itu tadi review bagian belakang lah kita mau ke bagasi sambil kita ngetes keluar dari sini bisa atau enggak. oh ini ada tombolnya. oh ternyata bisa ya jadi ternyata kalau mau keluar dari wooling itu atau masuk keluar wooling lebih nyaman cuma di pintu kiri ya pintu kanan nggak bisa kayak gitu. tapi ini ternyata yang sebelah kiri lumayan rapi ya jadi kayak ditutup dengan karpet walaupun sebelah kanan dia di biarin terbuka ini sudah ditutup dengan karpet yang rapi. coba nggak tahu ini sebenarnya memang tapi keluarnya tetap agak sempit. nah kita sekarang ngecek ke bagian bagasi. nah saya udah feeling sih sebenarnya bagasi dengan kasih mobil SUV medium SUV kayak gini atau small SUV ya kita sebutnya small SUV. ini bagian belakang itu karena joknya udah ditengadain ke depan dengan posisi duduk yang normal itu bagasi belakang jadi kayak sempit banget ya. nih jadi belakang itu kalau mau bagasinya besar lebih bagus sih bagian jok baris ketiganya ini bener ditutup jadi bagasinya bisa lebih besar kayak gitu. terus juga pintu lampunya ini juga stop lampnya lampu mundurnya sennya dia nempel semua ke bagian pintu ya jadi kalau dibuka gini kesannya lubang gitu. jadi disini kayak cuma buat tatakan aja jadi bukan lampunya nempel disini kayak gitu. nah jadi kesimpulannya untuk buling ini kan buling yang tipenya mungkin bukan tipe tertinggi tipe tengah-tengah dan joknya itu masih kain. jadi kalau semisal kalian tentunya beli mobil ini kan juga bukan dengan sehari kerja dua hari kerja ya pasti kerja bertahun-tahun untuk beli mobil ini ya kita hargai lah mobil kita lebih lagi dengan pemasangan kayak jok boleh kayak gini lalu juga kalau ada tamu ada saudara relasi ada partner bisnis atau teman-teman kerja kalau misal masuk dengan kondisinya kain dan misal kainnya itu kotor kan sayang ya jadi kayak bikin bikin kita juga kayak ngerasa wah gak menghargai temen nih gak menghargai relasi gak menghargai bos atau supplier atau customer. jadi kalau pengen dimaksimalkan lagi interiornya bisa banget buling ini punya potensi besar untuk dimaksimalkan interiornya gak cuma joknya aja karena interiornya sudah ada panel-panel yang siap dibungkus. dan juga mobil ini kalau dari secara driver menurut saya cukup nyaman juga dari bagian penumpang kalau di baris kedua juga saya rasa cukup nyaman dan juga secara bentuk ini keren ya. maksudnya fitur dan bentuk keren cuman nanti kita lihat untuk durability nya seperti apa moga-moga juga mobil ini bisa kedepannya secara durability juga awet juga kayak gitu. nah dan juga kalau misal door trim nya ini kalian mau bener-benerin atau di retrim disesuaikan dengan selera kalian tuh bisa banget mobil ini dan mobil ini worth it untuk harga berapa 300an ya 300an itu menurut saya worth it banget karena dengan fitur segini dan juga tampilan seperti ini kayak gitu. oke gitu aja thank you bosku semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian jangan lupa like dan subscribe dan kalau kalian punya wuling almas pengen sharing-sharing tentang wuling almas pengalaman kalian bisa komen di bawah oke thank you bos.